Kecelakaan maut yang menewaskan enam orang di Cianjur, Jawa Barat, kondisi jalan raya Cianjur, Sukabumi, licin, akibat tumpahan muatan terigu dari truk yang terlibat kecelakaan. Seorang pengendara motor terjatuh akibat licinnya kondisi jalan, muatan terigu yang tumpah ke jalan, dan guyuran hujan di wilayah itu menjadi pemicu licinnya kondisi jalan. Saat ini tim Damkar telah didatangkan ke lokasi untuk membersihkan ruas jalan dari endapan terigu yang menempel di jalan. Sebelumnya kesilakan juga terjadi jalan raya Cianjur, Sukabumi, Jawa Barat. Pada minggu siang ini menyebabkan total enam orang meninggal dan tiga orang masih dirawat di rumah sakit sayang Cianjur, Jawa Barat. Diduga hilang kendali saat jalan menurun, sebuah truk Fuso menabrak truk Engkau, mobil, lima kendaraan motor, dan rumah warga. Dari atas remnya ngeblok, nabrak trek, trek nabrak Kijang. Kijang nabrak motor, meninggal. Diduga karena remblok, truk bermuatan terigu yang melaju dari Sukabumi ke Cianjur, Jawa Barat menabrak sejumlah kendaraan dan rumah warga. Saat lantas, Polda, Jawa Barat langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Polisi mencatat ada 13 titik kejadian dalam kecelakaan maut yang menewaskan enam orang ini. Kronologi kecelakaan bermula saat truk melewati jalan menurun dan menikung. Sopir yang diduga hilang kendali langsung menabrak sejumlah kendaraan serta rumah warga. Kronologi kecelakaan adalah remblok. Diduga remblok yang truk dari arah Sukabumi menuju Cianjur. Ini truk kekuatan apa kemana? Kekuatan terigu dari arah Sukabumi ke Cianjur. Berapa kendaraan yang terlibat? Kendaraan ada tiga kendaraan. Seluruh perban sudah diwoyong ke rumah sakit dan ada pati kumpang gakum sudah ada di rumah sakit. Oke, untuk supir sendiri di disurutasi mana? Supir sendiri meninggal dunia di tempat. Oke. Akibat kecelakaan ini, enam orang meninggal dunia. Sementara empat orang lain yang masih dalam perawatan di rumah sakit Cianjur. Tim Liputan, KompasTV